Din Mutiara disumpahi janda lagi usai dinikahi Sahrul Gunawan, auto ancam netizen. Minta maaf susah ya, Sahrul Gunawan dan Din Mutiara baru saja melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 6 Mei tahun 2023 kemarin. Belum genap dua minggu menikah, Din Mutiara sudah mendapatkan komentar miring dari seorang warganet. Warganet tersebut menyumpahi Din Mutiara supaya segera kembali menjadi janda. Hal tersebut diketahui dari story Instagram Din Mutiara beberapa saat lalu. Bukapan pisah cerai dan bisa jadi janda, bunyi komentar seorang warganet, dikutip minggu tanggal 14 Mei tahun 2023. Komentar nyinyir tersebut seketika membuat Din Mutiara geram dan meradang. Istri Sahrul Gunawan itu langsung memberikan ultimatum dan ancaman bahwa keberadaan seseorang bisa dilacak hanya lewat akun Instagram. Banyak gak tahu kalau akun palsu itu bisa ditrack pemiliknya siapa ya hati-hati bijak dalam bertindak ya, segala sesuatu ada konsekuensi hukum, balas Din Mutiara. Balasan Din Mutiara itu justru membuat bingung si warganet. Ia pun kembali meninggalkan komentar di unggahan Din Mutiara. Warganet tersebut merasa bahwa dirinya tidak menyumpahi Din Mutiara. Hal itu sontak semakin membuat Din Mutiara semakin terheran-heran. Tolong dijelaskan kalimat yang mana saya menyumpahi Anda, kalimat kata apa. Tanda tanya, tanda tanya. Sahut si warganet, yang nyumpahin cerai dan jadi janda, malah yang negas karena komen jahatnya sudah langsung dia delete. Yang maha paling benar dan hati nurani luhur Ed Banti 742, minta maaf aja em susah ya. Sahut Din Mutiara. Namun hal tersebut tak berhenti sampai di situ saja, warganet itu kembali menjelaskan makna dari komentarnya. Si warganet itu tampaknya kalah telak dan langsung berdali apabila ponsel yang ia tengah error. Oh itu, konteks kata kapan itu apa bisa ditebak, kata kapan itu-itu gak bisa diprediksi, dan kapan itu bisa sekarang, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, 10 tahun lagi. Maaf, ponsel saya agak error dan gak normal, klo gak percaya ya sudah, ucap si warganet. Oh, HP-nya error, jadi ngetik sendiri otomatik ya HP-nya, yaudah deh, gak jadi saya laporkan. Makasih loh ya spread love not hate, positive vibes only, pungkas Din Mutiara. Intro